Om Jok, Om Jok Om Kamera udah, opening, opening Aduh, ganggu, ayo Halo, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman, Sobat Offroad Aduh Kilometer berapa nih? Kilometer Aduh, 80 ya? Aduh, pagi ini, hari ini Kita ada undangan Dari Om JJ Undangan, apa namanya Dia kayaknya launching team Launching team Untuk Tim balap dia, karena dia mau persiapan Asia Cross Country Rally 2024 Atau XCR 2024 Di Glamour Boutique Auto Glamour Boutique ya, kalau nggak salah Itu dealer mobil atau apa gitu Di Jakarta Selatan Terus, tahun ini JJ memang konsentrasi ya di rally kayaknya Ya, Bibi Maksudnya di XCR itu sering kan, tiap tahun dia ikut ya Ya Nah, tahun ini nggak tau dia bawa brand apa Atau bawa, maksudnya bawa di sports apa-apa Kalau nggak salah GHP GHP itu apa Nanti Kita lihat disana Keseruan Launching team JJ Logi Di TKP Ini kebetulan sekarang masih jam 8 Acaranya nanti jam 10 sampai jam 2 Ya, kita Kita tanya nanti JJ Logi Persiapannya seperti apa Untuk mengikuti AXCR 2024 Di Thailand Untuk tahun ini Mudah-mudahan Ya, lancar lah Sukses Lancar Terus dapat podium terbaik Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Untuk mensupport kita Bahwasannya Supaya kita bisa selalu Terus eksis ya Teman-teman ya Tentunya seperti itu Masih ingat tagline kita Punya mobil off-road Jangan digarasi aja Iya off-road Gue mau tidur lagi Terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tadi setelah perjalanan Dan tidur nyenyak Gue sekarang ada di Glamour Otobotik Glamour Otobotik di Jakarta Selatan Yaitu bertepatan dengan acara Grand Launching-nya Tim AXCR Tim JJ Logi ya Nah kebetulan hari ini Pagi ini Sorry Pagi ini Belum terlalu rame nih Karena peserta belum pada data Nanti kita lihat Kita lihat keseruan Di dalam seperti apa Apa aja nih Strategi-strategi dari JJ Logi Balap di AXCR 2024 ini Di Thailand tentunya Kita simak keseruannya di dalam Nanti kita ketemu sama JJ Kita wawancara JJ Apa aja persiapan dia ya Secara auto Kesiapan dia seperti apa Nah mudah-mudahan Tentunya Ini mewakiliasi ya Indonesia Wah gila kan Seru kan Mudah-mudahan Kita berharap yang terbaik nih Untuk JJ Logi Untuk tim-tim yang lain Dari Indonesia Yang berjuang di AXCR 2024 Oke Kita ke dalam Come on Jadi Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Riti Ini adalah tahun kedua saya Di kejuaraan SDR Cross Country Rally Di mana di tahun lalu Kami turun Dan alhamdulillah bisa memenuhi target kami Yaitu mencapai finish Itu menjadi target yang realistis untuk kami Di tahun lalu Karena memang Kejuaraan ini Tidaklah mudah Kita menemukan Balak 2000 km Lewat timendan Yang Boleh dikatakan Sangat berat Jadi kalau misalnya Mungkin orang-orang lihat Kayak di Rally Dakar Seperti itu Itu sangat normal Melihatnya Satu mobil itu Ada tiga orang Dan kita tahun ini Menerapkan strategi Dengan dua orang One driver Jadi di dalam Mobil yang akan kita lihat Nanti disini Kita akan Bertiga Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om J Nih Nih sobat omkrut Pengen tahu nih Kita kan tadi udah datang Dari Bandung Nge-liput nih Kita ketundangan Alhamdulillah Terima kasih Om J Sama-sama Saya juga terima kasih Ini launching Tim Tim apa sih JJ Logi GAP Di Glamour Apa Auto Booting Om J Gue pengen nanya nih Sedikit pengen nanya Perasaan Om J Ngikut yang kedua kali ini ya Iya kedua kali Rasanya gimana Terus persiapannya Seperti apa Udah bener-bener mateng Oke Terus dengan mobilnya gimana Udah siap Untuk balap Gimana Om J Oke Rasanya sih Seperti Mimpi ya Bisa ikutan di kejuaraan ini Jadi AXCR atau Asia Cross Country Rally Ini Sederhananya itu kayak Rally Dakar Versi Asia Gitu Jadi pesertanya Dari seluruh Asia Rute yang dilawati Dengan negara-negara Yang ada di Asia Jadi ini emang Salah satu mimpi saya Dari lama Pengen bisa ikutan nih Alhamdulillah bisa ikut Ini tahun kedua Dan saya kembali pakai Land Cruiser 200 ini Iya Kenapa saya pakai ini Sebenarnya Karena emang Saya tuh Punya Mimpi juga Wah bisa balap Pakai Land Cruiser baru tuh Kayaknya Asik banget gitu Ngelihat-ngelihat Di tim-tim yang ada Di Dakar gitu Yang terinspirasi dari sana Alhamdulillah kesampean Dan Untuk tahun ini Persiapannya Kita udah coba Untuk Evaluasi dari Tahun lalu Yang mana sebenarnya Berapa lama persiapan itu Om J Kalau yang sekarang ini Persiapannya mungkin Sekitaran Dua bulan Tapi sebenarnya Dari Hamin Empat bulan Juga udah mulai gerak lagi sih Yang paling utama Tahun ini Mesinnya di refresh Jadi biar seger lagi Puan mesinnya Terus habis itu Yang ngebedain Sekarang bertiga nih Oke Jadi Navigatornya ada dua Yang dari Thailand Iya Dari Thailand Jadi yang ngebedain itu Kenapa Ngajak Salah satu Navigator Profesional gitu ya Dari Thailand Karena Rally cross country ini Salah satu Tantangannya adalah Navigasi Bener Jadi jalurnya tuh Open road Terbuka gitu Jadi bukan Yang kita jalurnya Udah di set ya Tapi Kita akan menemukan Banyak Jalanan-jalanan Atau persimpangan terbuka Yang mana itu Bagian dari gameplaynya Itu dia harus bener Menentukan jalurnya Menentukan jalurnya Mana nih Gitu Jadi Kita sangat Butuh juga Ada peran dari Navigator Akamsi lah Lokalnya Iya Akamsinya Karena full Thailand juga Full Thailand juga Bener-bener Seperti itu sih Nah Om J Selain daripada Problem Bukan problem ya Lebih ke Navigasi yang harus Tepat Ya Handicap atau Obstacle-obstacle Di track Event ini Ada yang berat Contoh gini Kalau di Handicap Offroad itu Kan ada Superbowl Apa gitu ya Nah di event ini Ada gak Ini Jadi yang Jadi yang menariknya itu Rally cross country ini Dia itu kombinasi Antara rally Dengan Offroad adventure Jadi gaya Bermain rally Tapi Pakai mobilnya itu Mobil 4x4 Pakai SUV Apa double cabin Sementara tracknya itu Banyak yang Arahnya itu Seperti track adventure Jadi misalnya Melintas sungai yang dalam Kubahan-kubahan rumpur yang dalam Seperti itu Dan kita tuh gak Jarang gitu Ketemu juga Mungkin kayak Turunan trapnya Yang lumayan Apa namanya Curam gitu ya Seperti itu Itu juga ketemu juga Nah Ketemu juga ya Ketemu juga Sama Makanya mobil ini Walaupun mobil rally Tapi tetep ada wins Gitu Tapi karena wins itu Sifatnya itu Belum tentu terpakai Kalau apes aja gitu Baru 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 Dipakai gitu Jadi makanya winsnya Ditaruh di belakang Di belakang Nanti Nanti kalau butuh Nge-wins dari depan Itu winsnya tinggal Dipindahin aja ke depan Seperti itu Beda kalau track Kompetisi adventure Kan memang ada titik-titik Yang memang sengaja Dibikin udah pasti nge-wins Gitu kan Seperti itu Tapi kalau misalnya ini tuh Wins itu kepake Biasanya kalau kita apes Misalnya Kita keluar jarur Meleset Masuk ke sawah Kayak gitu-gitu Baru kita nge-wins Tapi kalau misalnya Tetep di jalur Sesuai Gak ada yang out Gitu ya Itu semestinya Levelnya gak sampai Harusnya nge-wins Gitu Tapi tetep ada service car juga Yang ngikutin terus ya Tom Jaya Service car Tapi dia hanya bisa di pit Di bagian pitnya aja Jadi ini kan jarak panjang nih Misalnya 200 kilo Atau 300 kilo Nanti ada bagian-bagian Yang dijadikan sebagai pit stopnya Jadi service car Standby disitu Jadi peserta Misalnya abis 100 km Mereka masuk pit Disitu dikasih waktu tuh Dan cuma sebentar Jadi langsung Wah 10 menit 10 menit? Iya Jadi Pembalap juga gak sempat Makan dulu tuh Jadi terakhir Oh itu tuh Makan gimana tuh makan? Secara kan Ini bisa ratusan kilo Dalam seku hari MJ ya Nah makan gimana tuh? Makan istirahat apa tuh? Jadi Jadi kita itu Biasanya mulai start Dari jam 9 pagi Finishnya itu jam 5 sore Sementara Pitnya itu Hanya 10 menit Di siang hari Makannya kapan? Jadi Makannya itu Biasanya setelah udah finish Sore Kalau selama Lagi di dalam Apa namanya Di dalam mobil Ya kita paling minum aja sih Minum aja ya Pas lagi di pit itu Karena cuma 10 menit Biasanya kita cuma makan Makanan ringan aja Mungkin kayak biskuit Apa gitu Yang penting tetep ada Yang masuk aja Ada yang masuk Berarti ada yang dikeluarin Nah itu pertanyaan bagus Nah itu pertanyaan bagus Ini jarang ya nanyain Ini jarang ya nanyain Jadi terlepas dari medan yang berat Ternyata dengan jarak yang seharian balapnya itu Salah satu kendala tantangan utamanya adalah Gimana kita caranya supaya gak Gak ini ya Gak Kemanajemen apa yang masuk dan apa yang keluar Jadi mau gak mau Kita tuh pagi jangan makan sesuatu yang ngundang Nah ini nih Ini poinnya nih Kurang lebih kayak gitu Jadi bener-bener Mesti kayak Dijaga supaya Kita gak terus tiba-tiba Aduh gara-gara Makan ini tadi Jadi pengen ini nih Gitu kan Jadi cabai-cabaian hindarin ya Iya bener Soda-sodaan hindarin tuh Bener-bener Bener-bener Kurang lebih seperti itu Tapi balik lagi Itu menjadi Salah satu strategi yang penting juga Kita mau udah mobilnya kenceng Mobilnya sepaket top Tapi kita kalah Waktunya Gara-gara kita sepanjang SS tuh Wah Mules gitu kan Penginnya kan akhirnya kan jadi Konyol juga gitu kan Jadi masih diperhatiin juga Siap-siap Oke deh Siap Om J Terima kasih Thank you Kang Jo Mudah-mudahan lancar Amin Kita bantu doa Kita bantu support Amin Biarpun kita di Indonesia Insya Allah kita lihat update-updatean Om J Siap Iya kan Kita bantu Doa juga disini Siap-siap Terima kasih banyak Hayu Uproot Siap Masih inget gak tagline kita? Oh iya iya Punya mobil Uproot Jangan digarasi aja Ayo Uproot 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 C executing Ayo Uproot Ayo Up invalid Ayo Up express